Giliran aku, suapin sebelahnya ke anak angkatku tersayang Nah, kalau sekarang giliran aku, suapin kamu ke ibu angkatku Ayo buka mulut mungil kamu sayang Jadi kayak gini kelakuan kalian semua di belakang saya Dasar sampah kalian semua Eh Sarif, dasar anak pungut, gak tau diri kamu Udah bagus kamu, saya angkat jadi anak, tapi kamu malah menusuk saya dari belakang Kalau gak saya angkat anak, jadi gembel kamu Hah, Pak Suria Pak, Pak, Sarif hilaf Pak, ampun Pak, ampun Buat kamu Rina, kamu pergi dari sini, ini semua harta saya Dan mulai hari ini juga, kamu saya ceraikan, mengerti kamu? Sekarang kamu bawa anak angkat bodohmu itu dari sini, cepat Pak, ampun Pak, jangan ceraikan ibu Ampun Pak, ibu gak mau diceraikan bapak Pergi, saya bilang pergi kalian semua Nah Sarif, sekarang anggap saja ini rumah kamu sendiri ya Kamu gak usah sungkan Iya Sarif, kamu gak usah sungkan ya Sekarang ini jadi rumah kamu, mererti kan kamu Iya Om Tante, makasih ya, udah mengadopsi saya jadi anak Kamu jangan panggil Om sama Tante sekarang ya Kan kamu sudah kami angkat jadi anak Sekarang kamu panggil kita bapak dan ibu ya, Sarif Iya Bapak, Ibu Nah, yaudah, kamu istirahat aja dulu ya di kamar yang udah ibu tunjukin tadi Nah, itu kamar kamu Sekalian, kamu taruh barang-barang kamu ya Iya Pak, Bu Sarif, taruh barang-barang Sarif dulu ya di kamar Pak, maafin ibu ya Pak Yang gak bisa memberikan keturunan sama bapak Ibu merasa gak sempurna di mata bapak Udah ya Bu, gak usah ibu ngomong kayak gitu lagi Kan bapak bilang sama ibu Bapak gak peduli tentang keadaan ibu sekarang Kan kita udah angkat Sarif jadi anak kita Jadi kita keluarga sudah lengkap, Bu Iya Pak, makasih ya Pak Sudah mengerti keadaan ibu Yaudah yuk kita istirahat, Pak Nanti habis itu kita langsung makan malam, Pak Iya Bu, ayo Bapak juga udah capek banget nih di perjalanan tadi Besok bapak pergi dinas di luar kota Mungkin dalam waktu lama Bapak gak akan pulang ke rumah Gak apa-apa kan Bu Ibu bapak tinggal di rumah sama Sarif Yang bakal nemenin ibu Iya Pak, gak apa-apa kok Bapak hati-hati Dan jangan lupa ya Sering kabarin ibu ya Pak nanti Iya Bu Nah Sarif, kamu baik-baiknya di rumah sama ibu Iya Pak Bagus Nah besok kan kamu mulai masuk kuliah Di garasi ada motor bapak Kamu pake aja ya motor bapak Sarif Motor itu kan bapak kasih buat kamu Wah, makasih ya Pak Apa kamu mau pake mobil aja Gak usah Pak, pake motor juga udah cukup kok Oh yaudah, kalau gitu Ibu, semua perlengkapan bapak udah ibu siapin kan ya Udah kok Pak Yaudah, kalau gitu kita istirahat yuk Pak Kan besok bapak berangkatnya pagi-pagi sekali Iya Bu, yaudah yuk Sarif, bapak sama ibu mau istirahat dulu ya Iya Pak, Sarif nanti aja ah Mau santai-santai dulu Oh yaudah, kalau kayak gitu mah Kamu jangan malam-malam ya tidurnya Kan kamu harus ke kampus besok Iya Bu Yaudah, ibu sama bapak duluan ya Nah, kalau gitu aku cari angin dulu deh Wah, enak banget nih hidup kayak gini Yang dulunya aku hidup di panti Apa-apa serba kekurangan Sekarang disini aku serba berkecukupan Kamar mewah, kendaraan Uang jajan besar Makanan serba ada Serba enak Kurang apa lagi coba Ternyata gini ya Rasanya jadi orang kaya Mau apa-apa serba ada Hehehe Besok di kampus pasti banyak cewek-cewek cantik nih Sekarang aku udah pede godain cewek cantik Kayak gimana pun Pasti mereka mau sama aku Kan aku ini anak orang kaya Kalau gitu aku istirahat dulu Besok siap berangkat kuliah Bu, bapak berangkat dulu ya Kamu jaga diri baik-baik di rumah Oke Iya pak Bapak juga jaga diri baik-baik ya pak disana Iya bu Oh iya Si Sari kemana ya bu Kok belum kelihatan si hari ini Dia kan kuliah ya bu Tadi sih Dia lagi mandi pak Oh yaudah deh Bapak pergi duluan aja Iya pak Nanti kabarin ya pak Kalau udah sampai Bapak udah berangkat bu Udah baru aja bapak berangkat Sari Kalau berpenampilan kaya gini Ganteng juga ya Wah Bu Rina dilihat-lihat cantik juga Mengemaskan Hehehe Wah Kamu keren banget Sari Ganteng Ah ibu bisa aja nih Sari Jadi malu tau bu Bener tau Masa ibu bohong sih Oh iya Nanti pulang ampusnya Kamu langsung pulang ya Jangan kemana-mana dulu Iya bu Kalau gitu Sari Berangkat dulu ya Iya Sari Kamu hati-hati ya Lagi-lagi Sendirian di rumah Beto juga Kalau aku lama-lama Kayak gini terus Nyari kesibukan aja ah Jogging-jogging kecil Di pinggir kolam renang Ya bener Daripada aku bete Hehehe Kok si Sari Belum pulang ya Apa kena macet kali ya Ih Jadi kayak gini Si aku Kenapa Aku selalu kebayang-bayang Sama si Sari Sari tadi ya Pas mau berangkat kuliah Ganteng banget dia Soalnya tadi Sari pulang bu Kamu pulang juga Akhirnya Sari Ibu udah nungguin Kamu loh dari tadi Emangnya kenapa Kok ibu nungguin Sari Mau ngajakin kamu makan Kita makan di luar rumah Apa mau makan di rumah aja Hmm Kayaknya makan di luar Enak deh bu Boleh juga tuh Gimana Kalau kita makan di luarnya Naik motor aja Gak usah naik mobil Wah Boleh juga tuh bu Yaudah Tunggu apa lagi Ayo kita berangkat Burina Pegang tangan saya Kok perasaan saya Jadi gak karuan begini ya Aduh Mana burina cantik banget lagi Khas orang kaya banget Baru kali ini Aku bersentuhan lagi langsung Dengan laki-laki Selain suamiku Dan itu terasa nyaman banget Bapak gak pernah ada di rumah Dan aku selalu merasa butuh teman Kehadiran Sarif disini Merubah hidupku Tapi ini bukan perasaan Antara ibu dan anak Maafin Sarif ya bu Iya gak apa-apa Sarif Ibu menyukai kamu Sarif bingung bu Mau bilang apa Sarif takut Tapi Sarif juga punya Perasaan yang sama loh Udah Kamu gak usah takut ya Sarif Asal bapak gak tau Kita aman kok Lagian juga Bapak kan jarang ada di rumah Jadi kita bebas Mau ngelakuin apapun di rumah kan Tapi bu Udah Kamu jangan tapi-tapian segala ya Kamu nurut aja sama ibu Kalau gitu Ayo kita pergi makan di luar sayang Hah ini beneran Bu Rina panggil saya sayang Ah bodo amat lah Yang penting kan gue bisa bahagia Ayo bu kita berangkat Sarif Kamu pulang kampusnya Jangan sore-sore ya sayang Aku udah gabut tau di rumah Iya ibu sayang Aku gak sore-sore kok pulangnya Emangnya ada apa sih Kok aku disuruh cepet-cepet pulangnya Ada deh Nanti juga kamu tau kok sayang Ah jadi pengen cepet-cepet pulang deh aku Makanya jangan sore-sore ya pulangnya Oke buku yang cantik Aku gak sore-sore kok pulangnya Duh jadi pengen cepet-cepet pulang ke rumah nih Hehehe Sarif Makasih ya kemarin udah bikin aku gimana gitu Eh Mona Iya ya santai aja Pakai ngomong makasih segala Harusnya tuh gue yang bilang makasih Mau lagi gak? Besok-besok aja ya Gue buru-buru nih soalnya Mau ada acara Oh yaudah Kalau gitu nanti WA gue aja ya Oke Iya ya yaudah Gue duluan ya Mona Dadah Mona Pak Surya Ini semua berkas hasil laporan keuangan perusahaan di Riau ini pak Pak Surya pekerja keras banget ya orangnya Pantes aja dia sukses Orang dia pekerja keras kayak gini Oh ya lulu Makasih ya lulu Habis ini kamu siap-siap Saya sudah pesan tiket hari ini Pesan tiket? Mau kemana ya? Aku tanya aja ya Tapi gak enok ah Nanti aja aku tanyanya soalnya kan Pak Surya lagi fokus tuh kerjanya Baik pak Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya pak Oh iya lulu Silahkan Ingat ya tadi yang saya bilang ke kamu Kamu harus siap-siap Iya pak Baik pak Bu Liat gak bu tadi Si Bu Rina sama anak angkatnya Sarip Mesra banget ya bu Kayak bukan anak sama orang tua gitu Iya bu Mungkin hari makin kesini Kelakuan Bu Rina sama Sarip Udah gak wajar lah bu Iya Pastilah bu Soalnya kan Pak Suryanya jarang pulang bu Jadi ya bisa aja ada hubungan yang spesial gitu bu Udah ah Jadi malah ngomongin orang kayak gini sih Lah kan ibu yang mulai duluan tadi Eh iya iya Sampai lupakan saya Tadi kesini mau belanja Kenapa saya mau pulang lagi jadinya Gara-gara ibu sih Hehehe Yaudah saya belanja dulu deh Yang udah kalau ibu mau belanja dulu mah Berarti saya duluan ya pulangnya ya bu Iya bu Duluan aja Gak apa-apa kok Saya ditinggal Kalau nungguin takutnya lama bu Nah sekarang waktunya aku belanja deh Makasih ya Sarip sayang Ibu seneng banget deh Kamu ajak jalan-jalan sore kayak gini sayang Sama-sama ibu sayang Sarip juga seneng banget kok Oh iya kita mau kemana lagi nih Kemana aja sayang Yang penting ibu mah sama kamu Ah ibu bisa aja nih ngerayu aku terus Enggak kok sayang Ibu gak ngerayu Ibu bener-bener jujur ngomongnya Sekarang hati ibu hanya untuk kamu sayang Ah ibu ini Aku jadi gak fokus nih bawa motornya Oh iya sayang Nanti sebelum pulang kita mampir buat beli sebelak dulu yuk Buat kita makan di rumah Gimana? Boleh tuh sayang Kayaknya ide bagus tuh Sambil romantis-romantisan gitu Nanti kita makan sebelaknya Mau gak? Iya kesayangan ibu Yaudah kalau gitu Ayo kita langsung ke tempat sebelaknya sayang Nanti keburu kehabisan lagi Oke ibu sayang Kita gaspol lagi Nah giliran aku Suapin sebelaknya ke anak angkatku tersayang Nah kalau sekarang Giliran aku Suapin kamu ke ibu angkatku Ayo buka mulut mungil kamu sayang Jadi kayak gini kelakuan kalian semua di belakang saya Dasar sampah kalian semua Eh Sarif Dasar anak pungut Gak tau diri kamu Udah bagus kamu Saya angkat jadi anak Tapi kamu malah menusuk saya dari belakang Kalau gak saya angkat anak jadi gembel kamu Hah Pak Suria Pak Pak Sarif hilaf pak Ampun pak ampun Buat kamu Rina Kamu pergi dari sini Ini semua harta saya Dan mulai hari ini juga Kamu saya ceraikan Mengerti kamu Sekarang kamu bawa anak angkat bodohmu itu dari sini Cepat Pak ampun pak Jangan ceraikan ibu Ampun pak Ibu gak mau diceraikan bapak Pergi Saya bilang pergi kalian semua Mona Apa-apaan kamu ini Mona Kamu ini istriku Kenapa kamu tega melakukan ini di depanku Halah Lagian salah sendiri lu miskin Dan gak punya uang Udah cukup ya Gua pura-pura sabar sama lu Sarif Ayo mas Jaki kita berangkat Aku udah males liat muka laki-laki itu Oke sayangku Kamu pegangan ya Sayang Jangan tinggalin aku Mona Tunggu Ya Allah Aku tidak kuat menerima ini semua Ampuni semua dosa-dosa dan karmamu ini Ya Allah Ampuni Aku mengaku salah Kamu mau kemana bang Toing Kamu mau ninggalin aku Demi biduan dan nget simpanan kamu itu Kalau iya kenapa Lu gak suka ya Udah ya capek Gua sama lu Udah 2 tahun lu sama gue rumah tangga Tapi lu gak bisa ngasih gua anak Ngapain gua bertahan ya Mending gua cari yang lain aja Bang Lina mohon bang Lina mohon bang Jangan tinggalin Lina bang Lina mohon Minggir kagak lu lepasin gua Nggak usah lu ngatur-ngatur hidup gua Ngerti lu Gua mau senang-senang dulu sama biduan dangdut gua Lu diem-diem di rumah ya Ngerti lu Bang Toing Jangan tinggalin Lina bang Tunggu bang Jadi begitu lah kisah mas sayang Makanya kenapa dulu mas lama melamar kamu Karena mas masih trauma dengan orang baru Tapi setelah itu dengan ketulusan kamu Akhirnya mas bangkit dari keadaan mas sendiri Dan mau membuka hati buat kamu Allah adil sayang Allah memberikan mas cobaan yang begitu besar Dan mas ikhlas menerimanya Tapi nyatanya sekarang mas diberikan kebahagiaan yang berkali-kali lipat Dengan mengirimkan wanita solehah Berahlak baik seperti kamu Ya sekarang kamu sudah mengandung anakku Makasih ya sayang Kamu yang dulunya sebagai sekretarisku di kantor Akhirnya jadi istriku Aku yang makasih ya mas Karena mas Suria mau bercerita tentang luka mas Suria Insya Allah aku akan menjaga pernikahan kita ini mas Dan dengan izin Allah Aku akan mencoba menjadi istri yang solehah buat kamu mas Altyazı M.K. Terima kasih